Ratusan masa yang tergabung dalam forum Indramayu Menghugat gelar aksi demonstrasi di kondok pesantren Al Zaitun. Berusaha mendekati kondok pesantren, masa pun bentrok dengan petugas. Aksi dorong-mendorong antara masa dengan pihak kepolisian tak terhindarkan. Tergabung dalam forum Indramayu Menghugat, masa bentrok dengan polisi di samping kondok pesantren Al Zaitun, Indramayu Jawa Barat, kami siang. Masa yang ingin berdemo di depan pondok pesantren Al Zaitun dipukul mundur petugas kepolisian yang berjaga di sekitar pondok pesantren. Masa menuntut Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama tegas tentang adanya dugaan pelecehan seksual di dalam PONPES dan penyimpangan ajaran Islam. Aksi demo kita dikasih jarak oleh pihak kepolisian yang tak pernah menjawab. Kenapa? Karena kita juga hasil penyimpangan, karena kita juga pengen pihak masyarakat Indramayu itu membutuhkan bahwa Indramayu itu masyarakat yang cerdas. Jadi kita berorasi dengan cerdas untuk menuntut apa yang kita butuh. Masa kecewa tidak ditemui oleh pihak pondok pesantren Al Zaitun dan akhirnya membubarkan diri. Situasi terkini sudah normal kembali, sudah landain. Tadi kurang lebih pada pukul 13.00 masa aksi sudah membubarkan diri dan saat ini kami hanya melaksanakan konsolidasi. Konsolidasi dan selanjutnya nanti kami juga akan menyesuaikan kembali. Sementara itu masa dari Al Zaitun terus bersiaga di balik gerbang PONPES Al Zaitun untuk menghalau masa yang hendak masuk ke pondok pesantren. Kolit Mawardi melaporkan untuk NET. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Indramayu, saat ini kami terhubung dengan Kolit Mawardi. Kolit, bagaimana perkembangan terbaru dari sana? Baik Enji, saat ini saya sedang berada di gerbang PONPES Al Zaitun Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Di mana pada siang tadi, ratusan masa dari forum Indramayu mengugat melakukan aksi unjuk rasa di PONPES Al Zaitun ini. Namun, kedatangan masa yang semula direncanakan sebanyak 5.000 orang, yang datang hanya sekitar 200 orang saja. Dan masa yang berusaha mendekati gerbang PONPES Al Zaitun ini dihalang oleh petugas kepolisian dari PONPES Indramayu Jawa Barat. Dan masa pun dihadang di sebelah samping gerbang PONPES Indramayu. Dan masa yang berusaha untuk mendekat pun tidak dapat melanjutkan aksi demonstrasi menuju ke gerbang PONPES Al Zaitun ini. Ada beberapa tuntutan yang dilakukan oleh masa yang pertama adalah adanya dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan di dalam PONPES Al Zaitun ini. Kemudian yang kedua adalah adanya dugaan penyalahgunaan tanah agraria di wilayah PONPES Al Zaitun. Dan yang ketiga adalah adanya penyimpangan dugaan, maaf adanya dugaan penyimpangan agama di PONPES Al Zaitun ini. Namun sampai saat ini masa pun yang terlibat bentrok dengan kepolisian tadi telah membuarkan diri. Dan sampai saat ini kondisi aman dan steril. Ya, demikian. NG. Ya, terima kasih banyak untuk laporan perkembangannya Khalid dari Indramayu. Terima kasih.